Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapak di syurga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan, kebebasan membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya kau hadir. Dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasman, pikiran, suara, dan berikan pimpinan, berikan kata-kata, berikan pengudapan, supaya setiap kata yang diucapkan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah semua dipungkus dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami salah tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua sudah mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya semua akan bisa mendengar dan mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan siapapun hanya menjadi pendengar, hanya menjadi pengerti. Tapi biarlah semua kami menjadi pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Dan biarlah melalui semua ini, nama-nama Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Kami sekali lagi sadar bahwa setan pasti bekerja, dimanapun dan kapanpun firman dan injil yang benar disampaikan. Kami mohon kau kuatkan semua kami, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya agak mengubah ya, flyersnya setelah saya berikan kepada cahaya itu hari Jumat, dan sudah diberikan, sudah terlanjur saya jebarkan, tapi hari Sabtunya saya mengubah susunan khutbahnya, sehingga agak berbeda. Jadi topiknya memang tetap sama, kehidupan nabi-nabi palsu, tapi ini adalah session yang pertama. Dan ayatnya bukan cuma Yudas ayat yang ke-8, tetapi Yudas ayat 8 sampai dengan 13, dan ini juga adalah session yang pertama. Jadi kita membaca Yudas pasal 1 ini, ayat 8 sampai dengan ayat 13, yang berpuji demikian. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka, dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan mengadik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuhkan, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan biliam, dan mereka binasa karena keduragaan seperti korah. Mereka inilah noda dalam pejaman kasihmu, dimana mereka tidak malu-malu melahat, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya, dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keaipan mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudara, kita hari ini membahas kehidupan dari nabi-nabi palsu itu, tentu tidak bisa semuanya, tapi kita hanya membahas dalam dua ayat, yaitu ayat 8 dan ayat 10, dan itu adalah dalam persoalan mereka itu menghina atau menghujat. Kita pertama-tama akan membahas ayat 8-nya lebih dulu, nanti ayat 10-nya poin yang kedua ya. Kita baca sekali lagi, namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka, dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Saudara, setelah membahas tiga contoh, orang berdosa atau murtad, ya bukan enggak semua orang ya, ada yang malaikat, tapi saya enggak punya nama, jadi ya sebut saja orang ya. Nah, dan hukumannya dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7, maka sekarang dalam ayat 8, Judas kembali pada orang-orang Kristen KTP atau guru-guru palsu, yang tadinya dia sudah bicarakan di dalam ayat yang keempat. supaya sudah bisa melihat lebih jelas, saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi dalam ayat 4, dia sudah membicarakan orang-orang Kristen KTP atau nabi-nabi palsu itu ya. Ini orang tertentu yang telah menyerusut di tengah-tengah kamu, orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, mereka itu orang fasik yang menyerahkudakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hal-hal semua mereka. Nah, lalu dalam ayat 5, 6, dan 7, dia memberikan tiga contoh orang-orang yang dihukum gara-gara kesesatannya atau kemurtadannya. Yang pertama adalah bangsa Israel. Sekalipun secara jasmani diselamatkan dari Mesir, tetapi belakangan dibinasakan karena mereka tidak betul-betul percaya. Dan yang kedua dalam ayat 6 adalah malaikat-malaikatnya atau mantan malaikatnya, karena mereka berbuat dosa, lalu mereka menjadi setan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang-orang sedum dan gomorah dan kota-kota sekitarnya yang melakukan percabulan dan sebagainya yang telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, setelah dia memberikan tiga contoh orang yang jahat atau sesat yang dihukum, sekarang ini dalam ayat 8, dia kembali melanjutkan ayat 4 tadi dan dia mulai berbicara tentang orang-orang kecen KTP atau nabi-nabi palsu itu. Jadi ini susunannya atau garis besarnya dari Judas ini. Sekarang kita akan bahas ayat 8 ini potong per potong, namun demikian pada awal dari ayat 8 ya. Ini kata-kata namun demikian, tetapi terjemahan ini rasanya tidak terlalu pas ya. NASB menerjemahkan tetapi dengan cara yang sama. NIV dengan cara yang persis sama. Jadi NASB dan NIV ini ya terjemahnya boleh dikatakan mirip sekali, tapi berbeda dengan ini namun demikian. Tidak ada kata-kata cara yang sama dan sebagainya, padahal ini penting sebetulnya. Sudah ini menghubungkan ayat 8 ini dengan ayat yang ketujuh. Jadi artinya adalah orang-orang ini berbuat dosa dengan cara yang sama dengan orang-orang dari Sodom dan Gomorrah. Mereka tidak mau belajar dari sejarah. Ini persamaannya. Sodom dan Gomorrah juga mestinya belajar dari sejarah. Tuhan tidak ragu-ragu menghancur leburkan dunia misalnya dalam banjir Nuh. Tapi mereka tidak belajar dari sejarah. Dan orang-orang sesat di dalam surat Judas ini juga sama. Sama-sama tidak mau belajar dari sejarah. Bahwa Tuhan itu bukan seseorang yang suka gertak sambal. Kalau dia memang mengatakan atau memberikan ancaman bahwa dosa itu akan dihukum. Dia akan melakukannya. Tapi mereka tidak peduli dan mereka tetap melakukan dosa itu. Jadi di sini ada dengan cara yang sama dengan orang-orang Sodom dan Gomorrah. Ini hubungan ayat 8 dengan ayat 7. Karena koin B ada kata-kata orang yang bermimpi-mimpian ini. Nah untuk ini ada beberapa kemungkinan arti sodara. Pertama, mungkin orang-orang ini menganggap diri atau mengaku dirinya mendapatkan wakil atau pesan dari Tuhan. Melalui mimpi yang menyokong ajaran sesat mereka. Yang seperti ini zaman sekarang pun banyak sodara ya. Ngaku dapat mimpi, ngaku dapat wakil dari Tuhan dan segala macam omong kosong, bualan kosong. Tapi tujuannya supaya orang percaya pada ajaran sesat mereka. Ini juga seperti itu. Menganggap diri atau mengaku mendapatkan wakil atau pesan dari Tuhan melalui mimpi. Makanya dikatakan orang yang bermimpi-mimpian ini. Dan itu digunakan untuk menyokong ajaran sesat mereka. Soalnya standar kita adalah Alkitab dan bukan mimpi dari siapapun. Bukan wakil yang diterima siapapun. Dan bukan ajaran yang dipercaya siapapun. Tidak peduli hamba Tuhan yang besar siapapun. Tidak peduli kelompok besar manapun. Kalau mereka mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka itu tidak bisa kita terima dan harus kita tentang. Mari kita lihat. Kita bandingkan dengan Yerennya 23. Ayat 25-27. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi. Yang bernubuat palsu dengan namaku. Dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu. Dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenekmu yang mereka melupakan namaku oleh kanabal. Saudara, banyak memang pesan Tuhan dilaksampaikan melalui mimpi di dalam perjanjian lama. Bahkan sampai pada Yusuf dan Maria itu juga ada hal semacam demikian. Tetapi saudara, itu banyak terjadi pada saat Alkitab belum lengkap. Maka Tuhan seringkali menggunakan cara-cara yang supranatural. Melalui malaikat, bicara langsung, dan banyak hal-hal yang lain. Ya, mimpi juga. Tapi setelah Alkitab itu selesai ditulis. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Tuhan terus menyampaikan kebenaran melalui cara-cara yang supranatural termasuk mimpi. Maka akibatnya apa? Alkitab yang telah ditulis itu akan diabaikan. Dan orang terus mencari kebenaran melalui cara-cara yang supranatural itu. Lalu apa gunanya Tuhan menulis Alkitab itu? Menyuruh banyak orang menulis Alkitab itu. Dia tujuannya supaya ini dipelajari. Kalau ini terus digunakan, yang ini diabaikan. Jadi secara sekalipun sampai zaman sekarang, saya tetap percaya Tuhan itu bisa ya. Memberikan pesan melalui nubuat bisa. Nubuat yang sungguh-sungguh asli bisa. Lalu juga melalui mimpi bisa. Kalau dia mau melalui malaikat atau bicara langsung bisa. Tetapi saudara, itu sangat amat jarang sekali. Kalau itu sering, laki-laki Alkitab akan diabaikan. Jadi kalau pada zaman ini saudara bermimpi, maka mimpi itu 99,99% tidak ada artinya. Saya beberapa hari ini mimpi satu teman saya yang ada di malam. Saya tidak mengerti kenapa kau bisa mimpi dia. Dan dua hari bertuntur kalau saya tidak salah. Dan tadi malam itu mimpinya itu saya mimpi. Lalu saya bangun. Tidur laki, mimpi bisa nyambung. Anak mimpinya. Dan kalau saya mimpi ceritanya selalu kacau. Tidak pernah ceritanya benar. Selalu gak karu-karuan. Tapi pokoknya saya mimpi tentang dia. Apakah saya perlu telepon dia? Eh, kamu ada apa? Barangkali kamu ada apa-apa? Kok aku mimpi tentang kamu? Tidak usah, saudara. Saya tidak anggap apapun mimpi. Mimpi ya, cuma mimpi titik. Kalau sekarang mimpi, tidak usah dipikirin. Mimpi hanya mimpi. Tapi Nabi-Nabi palsu ini. Lain ceritanya. Mereka tidak mimpi. Tapi cerita kalau mereka mimpi. Dan mereka katakan mimpi itu wakil Tuhan kepada mereka. Dan itu dipakai mendukung ajaran sesat mereka. Saudara, hati-hati dengan seadanya pendeta. Yang sedikit-sedikit ngomong. Mereka mimpi. Mereka dapat wakil Tuhan. Tuhan bicara kepada mereka. Dan segala macam omong kosong. Saudara, itu pada umumnya. Laki-laki 99,99% adalah palsu. Dan bohong. Dan bualan. Dan dusta. Justru. Mereka adalah penyesat. Kalau Tuhan terus bicara melalui mimpi. Alkitab akan diabaikan. Dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Pada zaman sekarang ini. Secara umum Tuhan ingin kita mendapatkan kebenaran. Dari Alkitab. Firman tertulisnya di dalam Alkitab. Yang menggunakan juga hamba-hambanya. Yang mempelajari serius Alkitab. Lalu memberitakan ajaran kepada orang-orang lain. Dan menggunakan Alkitab langsung. Serah baca langsung. Bisa juga. Tapi saudara. Menggunakan hal-hal yang supranatural. Itu kalau ada luar biasa jarangnya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Hubungan antara ajaran mereka. Dan kebenaran. Sama seperti hubungan antara mimpi dan kenyataan. Mereka ini orang-orang sesat dalam surat Yudas itu ya. Jadi hubungan antara ajaran mereka dan kebenaran. Itu sama seperti hubungan antara mimpi dan kenyataan. Jadi jelas beda sama sekali. Ngajarnya begini. Tetapi kebenarannya itu sebetulnya begitu. Sama dengan mimpi dan kenyataannya. Mimpinya enak. Bangun nggak ada apa-apa. Beda sama sekali. Dan ketiga. Ajaran mereka adalah hasil imajinasi mereka. Teologi kemakmuran. Muncul dari mana kedangan saya nggak tahu pertama-tama siapa yang mengajakan. Tapi jelas adalah orang sesat. Dan sekarang hampir semua mengikuti yang seperti itu dalam kalangan pentakota dan karismatik. Mungkin bukan untuk harus menjadi kaya. Tapi harus jadi sembuh dari penyakit. Harus bebas dari segala macam problem dan sebagainya. Itu kurang lebih adalah sama. Dan itu adalah hasil imajinasi mereka. Saya kok ingin tahu mereka yang mengajarkan semua penyakit harus sembuh. Kalau gigi mereka lobang. Apakah mereka berdoa dok? Atau mereka pergi ke dokter gigi? Mereka melarang jemaatnya untuk pakai obat. Mereka melarang jemaatnya untuk pergi ke dokter. Dokter gigi dan sebagainya. Kalau mereka sendiri giginya lobang. Saya kepikiran tahu. Lobang cekot-cekot. Mereka apakan doa dok. Saya kepikiran tahu orangnya. Tunjukkan kepada saya. Karangkoy yang keempat. Mereka berkaya yang tidak-tidak. Bandingkan ayat paralelnya. Sudah saya katakannya. Yudas ini sangat mirip dengan dua petus dua. Entah apa sebabnya. Dan karena itu ayat paralelnya ada dalam dua petus dua. Ayat yang keempat jelas. Dimana dikatakan. Mata mereka penuh nafsu zina. Jadi berkaya yang tidak-tidak. Ini rupa-rupanya berkaya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjinahan. Membayangkan ini. Membayangkan itu. Bapaknya membayangkan satu perjinahan. Yang kelima. Mimpi. Sekalipun enak. Tidaklah nyata. Dan bersifat sementara. Di saya 29 ayat yang ke-8. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan. Pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkomannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Jadi mimpi itu bisa mimpi tidak enak. Tiantemi orang. Tapi seringkali mimpi itu enak. Mimpi enak. Makan, minum. Mungkin mimpi bukan seks dan macam-macam. Tapi saudara. Mimpinya enak. Tetapi itu tidak nyata dan bersifat sementara. Begitu sudah bangun. Dan hilang semua. Yang keenam. Mimpi menunjukkan tidur. Orang berdosa memang sering digambarkan sebagai tidur. Mari kita bandingkan dengan satu tes lalu di kalimat 6. Sebab itu baiklah. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang Kristen jangan tidur. Tapi berjaga-jaga dan sadar. Tentu ini bukan jangan tidur secara jasmani ya. Kita butuh tidur jasmani. Tapi jangan tidur secara rohani. Tapi berjaga-jaga dan sadar secara rohani. Nah orang-orang yang berdosa. Itu digambarkan sebagai tidur. Dan tidak berjaga-jaga ataupun sadar secara rohani. Tetapi perlu diingat sebenarnya. Kalaupun mereka itu tidur. Kebinasaan yang mendatangi mereka itu tidak tidur. Mari kita lihat ya. Kebinasaan tidak akan tertunda. Ini ada dalam dua peta dua ayat tiga. Lagi-lagi ayat paralelnya ya. Kita baca seluruh ayat. Dan karena seragaknya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu. Hukuman telah lama persedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kata-kata kebinasaan tidak akan tertunda. Dalam terjemahan NIP diterjemahkan secara hurufiah. Kehancuran mereka tidaklah tidur. Ya kebinasaan atau kehancuran mereka tidaklah tidur. Merekanya boleh-boleh saja tidur. Rasanya aman-aman saja. Tapi kebinasaan yang mendatangi mereka tidak tidur. Lambat atau cepat akan menimpa mereka. Hati-hatilah bagi saudara yang tidur secara rohani. Tidak berjaga-jaga ataupun sadar secara rohani. Karena kebinasaan yang mendatangi saudara tidak tidur. Kerampuan yang ketujuh saya berikan kutipan dari Thomas Benton. Orang-orang lain bermimpi untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan sarana atau cara. Mereka hidup dalam dosa tetapi berharap untuk mati dengan senang. Dan akhirnya pergi ke surga untuk semua itu. Seakan-akan merupakan suatu loncatan yang mudah dan tiba-tiba dari pangkuan delilah ke dadak Abraham. Nah, kalau kalian melihat penafsir-penafsir ini menyebut nama orang-orang dalam Alkitab dan menghubungkan dengan penafsiran dia ini, kok bisa-bisanya ya? Seakan-akan merupakan suatu loncatan yang mudah dan tiba-tiba dari pangkuan delilah. Simpson tidur di pangkuan delilah itu dosa ya. Dada-ada Abraham ini tau-tau masuk surga gitu ya. Hidupnya dalam dosa, tau-tau loncat masuk surga. Seakan-akan itu sudah suatu yang gampang. Jadi saudara, orang-orang lain bermimpi untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan sarana atau cara. Mereka hidup dalam dosa. Gantung jelas bukan orang yang percaya pada Kristus. Orang yang percaya pada Kristus memang tetap berbuat dosa. Tapi bukan hidup dalam dosa. Tapi orang-orang ini tidak percaya Kristus hidup dalam dosa, tapi terharap untuk mati dengan senang. Dan akhirnya pergi ke surga untuk semua itu. Seakan-akan merupakan sesuatu yang mudah untuk melakukan loncatan dari pangkuan delilah ke dada Abraham. Mari kita lihat ayatnya ya. Pangkuan delilah itu diambil dari hakim-hakim 16 ayat 19. Sedangkan dada Abraham diambil dari lukas 16 ayat 22-23. Kata pangkuan Abraham sebetulnya adalah dada Abraham. Mari kita baca ayatnya. Yang hakim-hakim 16 ayat 19 saja. Setelah itu di bujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukul ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jelas dia berbuat dosa dengan tidur di pangkuan delilah. Dan terutama dia menceritakan rahasia kekuatannya adalah pada rambutnya yang tidak pernah dipotong. Dan dia tidur. Lalu delilah menyuruh orang memotong rambutnya. Dan kekuatannya hilang dan dia lalu ditangkap. Jelas ini sesuatu dosa. Dan dosa gompang pikirnya loncat ke dada Abraham di sorga. Saudara, kalau memang saudara orang yang percaya bahwa Kristus, kita mesti berusaha membuang semua dosa yang kita sadari. Tidak bisa ada dosa yang dianakmaskan, dosa yang dianakdirikan dan bagainya. Yang satu berusaha mati-matian dibuang, yang satu dibiarkan. Tapi kita harus buang semuanya. Memang semua orang punya kelemahan. Dan dalam kelemahan tertentu sukar sekali membuang. Tapi tetap itu harus diusahakan. Karena kita masuk dalam poin C. Mencemarkan tubuh mereka. Pembes Menter mengatakan ketika murnian agama atau kepercayaan biasanya berhubungan dengan kenajisan tubuh. Ketidak murnian agama atau kepercayaan biasanya berhubungan dengan kenajisan tubuh. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat benar ya. Jadi kalau saudara itu orang sesat dalam kepercayaan, dalam teologi saudara sesat. Tidak ada kemungkinan saudara hidupnya salah itu tidak ada kemungkinan. Tapi banyak orang sesat kelihatannya salah. Hanya karena mereka pintar sekali bermunafik. Bermuka munafik. Jadi biarpun mahlak. Mereka bisa menguasai diri. Wah luarnya sabar bukan main dan sebagainya. Jadi saudara, ajarannya sesat. Kepercayaannya sesat. Hidupnya salah. Itu mustahil. Pada waktu saya mengajarkan saksi Yehova, khususnya bagian awal, saya sudah mengatakan bahwa mereka itu bahkan disebutkan dalam ensiklopedi Britannica. Kalau mereka itu hidup salah. dan pada zaman Perang Dunia ke-2, waktu mereka jadi tawanan dari nasi Jerman, mereka adalah orang-orang yang tidak membenci kelihatannya kepada nasi Jerman itu. Sementara yang lain itu membenci, mereka tidak membalas kebencian orang-orang itu atau kejahatan orang-orang dengan kasih. Ini hanya munafik. Karena saudara ingat ya, kesalahan itu pekerjaan roh kudus kan. Penghudusan itu buah roh kan. Mereka roh kudusnya saja tidak percaya. Bagaimana mereka punya roh kudus. Kalau mereka tidak punya roh kudus, bisakah mereka sungguh-sungguh salah. Tidak ada kemungkinan terkecilpun. Charles de Israel itu terkenal karena pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang sebetulnya tidak bisa disebut seorang perempuan karena dia masih berumur 10 tahun. Jadi saudara, teologianya sesat berhubungan dengan kenajisan tubuh. Memang saudara, orang yang teologinya benar pun bisa jatuh dalam kenajisan tubuh. Misalnya seperti Daud, Bercina, dan Bercina, dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau orang-orang yang memang sesat, maka kenajisan tubuh dan sebagainya ini terus-menerus. Bukan cuma jatuh satu kali. Tapi hidup dalam dosa itu. Dan saudara-saudara seperti itu bisa terjadi. Dan selalu terjadi. Makanya jangan percaya dengan orang-orang yang ajarannya sesat, tapi hidupnya salah. Kesalahannya itu hanya munafik. Mormon. Itu juga senang seperti itu. Bahkan dulu luar biasa parahnya ya. Mungkin sekarang masih tetap ada, tetapi undang-undang dari Amerika tidak mengizinkan. Tetapi mereka dulu biasanya semuanya poligami. dan ya orang-orang itu boleh dikatakan kayak dikurung. Tidak bisa lari. Ada yang lari, lalu bisa menceritakan dan sebagainya, bagaimana mereka diperlakukan dan macam-macam hal yang seperti itu. Jadi saudara, banyak hal-hal semacam demikian. Kalau teologi hanya kacau, balau, sesat, maka kehidupannya pasti buruk. Dan khususnya dalam hal seks biasanya buruk sekali. Hal seperti ini bisa terjadi pertama sebagai hukuman Allah. Mari kita membaca Hosea 4 ayat 12-13 dan Roma 1 ayat 24 dan seterusnya. Hosea 4 ayat 12 dan 13, umatku bertanya kepada pohonnya. Ini sudah-sudah menyembah berhala ya. Dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya sebab roh persinaan menyesatkan mereka dan mereka persina meninggalkan Allah mereka. Kalau di sini persina dan roh persinaan itu jina secara rohania. Bukan jina secara jasmani. Mereka mempertembakkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bercina dan menantu-menantu perempuan bersundar. Nah bahagian yang terakhir ini ada yang menafsirkan secara jasmani, ada yang menafsirkan secara rohani. Tapi sekarang sudah mari kita lihat rumah pasal 1 ayat 24-28. Ini teologianya sudah sesat. Perhatikan bagian awalnya ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memudah dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hal-hal yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berlahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk terserah mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sekarang mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sudah pernah saya bahas baru-baru ini saya kira. Jadi disini kita melihat karena mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala Allah memberikan hukuman berupa homoseksual. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini sekarang meraja relasi seluruh dunia. Dan lucunya paling paras dalam dunia Kristen. Dan mereka bahkan membenci orang-orang yang menentang homoseks. Padahal Alkitab menentang homoseks. Baru-baru ini saya pergi ke Bali itu ada satu bule yang mabuk, ngamuk, dan sebagainya. Tapi pada waktu dia tidak mabuk. Sebetulnya dia baik-baik saja kata kakak saya yang bicara dengan dia. Dan kakak saya berusaha menjelit dia. Dan dia itu seorang gay. Homoseks ya. Dan laki ya. Laki homoseks dan kakak saya menjelit dia bicara Yesus. Dia bilang tidak mau Yesus. Kenapa? Yesus menolak gay atau homoseks. Lucu sekali dia membenci Yesus karena Yesus menolak homoseks. Tuhan tidak ciptakan dua orang Adam ya. Ataupun dua orang Hawa. Dia ciptakan satu Adam dan satu Hawa. Homoseks itu dari awal mulanya sudah sangat tidak natural. Sangat tidak alamiah. Maaf. Kalau dilihat bentuk alat kelamin laki dan perempuan. Itu sudah kelihatan. Mestinya laki dengan perempuan dan bukan laki dengan laki. Ataupun perempuan dengan perempuan. Dari sudut penciptaan terlihat laki. Jelas bahwa apa yang mereka lakukan tidak alamiah. Perempuan dengan perempuan. Laki dengan laki. Saya tidak pernah tahu bagaimana melakukannya. Dan saya tidak kepingin tahu. Tapi yang jelas. Mereka yang tidak sesuai dengan alam. Dan tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi untuk alasan itu. Mereka membenci dan menolak Yesusnya. Yesusnya sesuai dengan Alkitab. Mereka tidak mau Alkitab. Tidak mau Yesusnya dua-dua. Yang seperti ini kepingin masuk surga. Saya tidak bilang bahwa orang memusik tidak bisa masuk surga. Kalau dia diinjil dan dia terima. Dia betul-betul percaya. Mungkin dia tidak bisa membuang dosanya. Jatuh bangun terus dalam dosa itu. Tapi bukan pelihara atau hidup dalam dosa itu ya. Dia kepingin membuang itu harus. Tapi jatuh bangun. Karena memang itu kelemahannya yang luar biasa. Tidak bisa selamat. Tapi kalau dia menolak Yesusnya. Dan tidak ada keinginan bertobat apapun dari dosa itu. Itu sama seperti yang tadi. Kepingin lontak dari pangkuan dirilah ke dada Abraham. Tidak ada kemungkinan yang semacam ini. Begian. Harus ada pertobatan. Poin kedua. Karena kepercayaan yang salah atau secara itu. Membengkokkan hati dan hidup mereka kepada dosa. Sebaliknya kebenaran untuk menguduskan hidup kita. Kita baca Yohan 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Ya saudara. Kalau kita belajar firman. Maka roh kudus menggunakan firman itu untuk menguduskan kita. Memang tanpa roh kudus tidak bisa juga. Tapi ada roh kudus tanpa firman tidak bisa juga. Karena roh kudus menggunakan firman untuk menguduskan kita. Jadi sudah percaya Kristus? Terima roh kudus. Belajar firman. Makin lama mungkin banyak. Nah kudus menggunakan firman itu untuk menguduskan kita. Ini komentar Calvin tentang Yohan 17 ayat 17 ini. Di mana dia berkata. Ia menunjukkan cara atau jalan dari pengudusan. Dan bukannya tanpa alasan. Karena ada orang-orang fanatik yang menuruti hatinya. Dengan banyak ojian yang tidak berguna tentang pengudusan. Tetapi yang mengabaikan kebenaran Allah. Orang ini banyak ngoceh tentang pengudusan. Tetapi mengabaikan kebenaran Allah. Saksi. Wah banyak ngoceh tentang kebenaran. Tapi banyak ngoceh tentang pengudusan. Wah pamer kesalahan mereka dan sebagainya. Tapi mereka mengabaikan kebenaran Allah. Bahkan kalau kita debat dan mereka sudah terpocot sama sekalian dan jauh. Tetap mereka pegang kesesatuan mereka. Itu ciri orang-orang yang memang. Ya Pak Ayah sudah. Saya tidak bilang mereka tidak bisa dipertobatkan sama sekali. Tetapi sangat-sangat sukar. Luar biasa sukarnya. Jadi banyak ngoceh tentang pengudusan. Lihat orang-orang tertentu pendeta-pendeta tertentu. Ngoceh tentang pengudusan banyak sekali. Bahkan wah hidupnya terlihat bagus luar biasa. Ada orang-orang menceritakan kehidupannya itu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut. Too good to be true. Terlalu bagus untuk bisa benar. Saya kadang-kadang menceritakan kebaikan saya. Dan kalau saya menceritakan kebaikan saya. Saya katakan saya bisa baik seperti itu. Karena Tuhan menganugerahkan. Misalnya saya tidak pelit firman. Saya berbagikan seadanya. Tapi saya tambahin juga. Saya sering menceritakan kejelekan saya. Tapi kalau orang-orang itu cuma menceritakan kesalahan mereka. Dan ceritanya itu begitu hebat. Sampai waduh. Seorang mengagumi, menyanjung kesalahan mereka. Itu too good to be true. Jangan bodoh saudara. Mereka cuma munafik. Mereka membuat. Dan orang yang seperti itu. Biasanya mengabaikan kebenaran Allah. Kelihatannya tentu saja tidak kelihatan itu. Tapi betul-betul dia ada debat. Kalah. Mereka terus. Nah seperti itulah. Juga karena ada orang-orang lain yang mengocek secara sama bodohnya tentang kebenaran. Tapi yang mengabaikan firman. Ngocek tentang kebenaran. Bicara ini seolah-olah ini benar. Tapi firmannya diabaikan. Makanya khutbah yang tanpa ayat. Ini membahayakan. Stephen Tom salah satunya orang yang sering kali khutbah tanpa ayat. Kalau mau khutbah harus pakai ayat. Dan jangan khutbah ayatnya luar kepala kalau tidak ingat. Kalau memang ingat tidak apa-apa. Tapi khutbah luar kepala ternyata salah. Memang ingatnya ceroboh. Ini mengabaikan firman. Bicara kebenaran harus pakai firman. Jangan melihat kotak saya. Dipenuh dengan ayat. Sehingga orang mau menyerang. Dia akan menyerang ayat. Dan seharusnya khutbah itu seperti itu. Banyak ayat untuk mendukung. Sehingga khutbah itu kuat betul berlandaskan firman. Dan tidak bisa diserang orang. Tapi orang-orang ini bicara tentang kebenaran. Tapi mengabaikan firman. Maka Kristus secara eksplisif menyatakan bahwa kebenaran. Dengan mana Allah menguduskan atau menyucikan anak-anaknya. Tidak akan ditemukan di tempat lain selain dalam firman. Seharusnya mau mengajar kebenaran harus berdasarkan firman Tuhan. Perhatikan semua kebenaran yang seharusnya dengar. Dari semua pengkutbah. Dia mengatakan ini ada dasarnya apa atau tidak. Dia mengatakan ini ada dasarnya atau tidak. Kalau tidak ada dasarnya. Tidak betul dia siapa. Jangan terima ajarannya. Karena mau yang ketiga. Karena perjinaan Tuhan itu sering melibatkan perjinaan just money. Dalam upacara-upacara mereka. Jadi karena mengapa orang-orang sesat itu yang menyembah berhala itu seringkali juga bejat di dalam masalah perjinaan just money. Kalau mereka menyembah berhala itu kan perjinaan rohani. Tapi mengapa lalu juga perjinaan just money itu juga ikut campur. Karena perjinaan rohani itu sering melibatkan perjinaan just money dalam upacara-upacara agama kafir itu. Bisa hubungan seksnya dilakukan antara imam-imam laki-laki dengan imam-imam perempuan. Atau imam-imam laki-laki dengan jemaat perempuan. Dan macam-macam hal dilakukan di dalam upacara agamanya. Kita melihat beberapa ayat saudara ya. Usia 4 ayat 12 sampai dengan 14. Umatku ini sudah kita baca tadi ya. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepalanya. Sebab perjinaan menyesatkan mereka dan mereka perjina meninggalkan alam mereka. Mereka mempersebabkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Di bawah pohon yang besar dan pohon hawar dan pohon limbun sebab naungannya baik. Itu sebabnya anak-anak perempuan bercina dan menantung-menantungmu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bercina. Terlalu mungkin merasa kalimat ini aneh. Memang apa yang ada dihukum? Mereka dibiarkan. Itu justru hukuman yang paling hebat. Kalau Tuhan masih sayang, mereka diajar supaya bertobat. Tapi Tuhan sudah tidak mau peduli dengan mereka karena mereka keperlaluan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bercina. Tahu menantung-menantungmu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Sudah ada kata-kata sundal-sundal bakti ini ya. Suatu kata yang agak aneh kan. Sundal-sundal kok hubungkan dengan bakti ini apa maunya. Aneh sekali King James hanya menerjemahkan pelajur-pelajur. Tetapi Aresi menerjemahkan pelajur-pelajur yang berhubungan dengan sekte sesat. Dan Aresi menerjemahkan pelajur-pelajur kuil. Kuil berhala tentu saja. Dan ASP Temple, pelajur-pelajur kuil juga. Bandingkan dengan bilangan 25 ayat 1 ayat 2. Sementara Israel tinggal di Sydney. Mulailah bangsa itu berjina dengan perempuan-perempuan muat. Ini gara-gara nasehat dari pilihan. Karena dia tidak bisa mengutuk. Akhirnya nasehati mereka untuk mengajak bangsa Israel berjina. Lalu Israel mulai berjina dengan perempuan-perempuan muat. Dan perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian pagi alat mereka. Lalu bangsa itu turmakan dari korban. Itu dan menyembah alat orang-orang asing itu. Saudara, jadi kalau tadi dari perjinaan rohani menuju perjinaan jasmani. Yang di sini terbalik Saudara. Perjinaan jasmani lalu menuju perjinaan rohani. Jadi dua-dua bisa terjadi seperti itu Saudara ya. Pola balik bisa terjadi. Saudara, saya merasa heran pada waktu saya googling. Penasir-penasir modern membantah hal-hal itu. Bahwa dalam agama-agama kafir yang menyebabkan perhala itu ada perjinaan jasmani itu dibantah. Saya berikan linknya secara bisa baca sendiri cuma ini bahasa Inggris ya. Tidak penting bagi saya. Saya lebih percaya pada Alkitab yang saya lihat memang menunjukkan hal seperti itu. Bisa dipolah balik. Perjinaan jasmani menuju perjinaan rohani atau sebaliknya perjinaan rohani. Jadi tinggalkan alat dulu sempat berhala. Itu perjinaan rohani. Itu menyebabkan perjinaan jasmani. Dalam upacara-upacara agama mereka yang menyebabkan perhala itu sangat sering memang ada betul-betul perjinaan. Imam laki dengan perempuan. Imam laki dengan cemaat perempuan dan sebagainya. Itu sangat-sangat banyak. Sehingga saya merasa heran kenapa ini bisa dibantah. Saya tidak mengerti bagaimana. Kita masuk dalam poin yang keempat. Menghina kekuasaan Allah. Tapi kata Allah ini saya corak karena kata Allah ini sebetulnya tidak ada. Saya tidak tahu muncul dari mana Indonesia menterjemahkan bisa muncul kata Allah. Dalam bahasa Inggris semua tidak ada kedalahnya. Jadi cuma menghina kekuasaan King James despise dominion memandang rendah kedaulatan. NIV, NAFB, dan RSB reject authority atau menolak otoritas. Macam-macam arti yang bisa diberikan. Pertama mereka menolak semua otoritas baik dalam gereja, keluarga, negara, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau saksi Yehuwa itu tunduk pada otoritas di dalam gereja. Tapi negara dan sebagainya mereka ada gublis, saudara. Pemerintahan itu tidak ada yang mereka akui kecuali pemerintahan Yehuwa. Pemerintahan negara bagi mereka itu setan. Tujunya kalau mereka diserang orang, mereka sering gunakan pengadilan. Khususnya pada zaman Russell dan Rutherford yang adalah seorang hakim. Dan mereka gugat orang yang menyerang. Akhirnya dapat jutaan dolar. Kalau itu menguntungkan mereka, mereka mau menggunakan pemerintahnya. Kenapa tidak hakimnya dianggap dari setan? Mengapa mereka mau kerjasama dengan setan? Kalau menguntungkan mau, seharusnya konsisten. Kalau anggap pemerintahan dari setan, apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan, jangan gunakan. Tapi itulah orang sesat. Selalu tidak konsisten. Lalu arti kedua, mereka menyangkal ketuhanan Yesus. Poin ketiga poin saya, Thomas Manton. Mereka menolak semua pemerintahan dunia. Nah kalau ini seperti saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa ini menolak semua pemerintahan dunia. Mereka anggap semua dari setan. Nah bandingkan hal itu ya. Kalau sekarang kita dalam PL sedang mempelajari saksi Yehuwa. Kalau sudah tahu ini ajaran mereka. Apakah ini Alkitabiyah? Jelas-jelas sangat banyak ayat yang menentang praktek ini. Menentang semua pemerintahan dunia ini. Ayatnya banyak. Menentang ini. Mereka naku bersama sekali. Mari kita baca ayatnya ya. Jadi bandingkan dengan rumah 13 ayat 1 dan seterusnya. Titus 3 ayat 1, 1-2-3-4-17. Yang menunjukkan bahwa orang kisah harus tunduk kepada pemerintah. Nah ini ya. Kalau pemerintah berkentangan dengan kehidupan Tuhan. Baru orang kisah boleh berkentangnya. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Mari kita baca semua ayat-ayatnya. Rumah 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah? Ya melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara Allah ayat ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Dan karena itu kita harus tunduk kepada pemerintah. Tidak tunduk pemerintah sama dengan melawan Allah sendiri. Karena dia yang melakukannya. Mari kita lihat itu 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Saat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Lalu kita lihat 1 Petrus 2 ayat 13, 14, dan 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Tiga teks ini saudara. Jelat sekali mengharuskan kita tunduk pada pemerintah. Lalu bagaimana saksi Yehua itu mengatakan bahwa mereka itu Alkitab. Biar tunduk pada Alkitab dan segala macam bualan kosong itu. Tapi mereka menganggap semua pemerintahan dari setan. Dan yang sah itu cuma pemerintahan dari Yehua. Kita tidak boleh meniru mereka dalam hal itu. Kita wajib tunduk pada pemerintah dengan satu perkecualian. Kalau pemerintah itu menyuruh kita bertentangan dengan firman Tuhan. Atau melarang kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Maka dalam hal itu kita harus lebih tunduk pada Allah daripada kepada pemerintah. Allah yang mengangkat pemerintah saudara. Jadi dia yang tertinggi ya. Kalau Allah dan pemerintahnya bertentangan. Kita tunduk pada yang di atas bukan pada yang di bawah. Orang tua juga sama. Anak itu pasti tunduk orang tua. Tapi kalau orang tuanya perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Tidak boleh tunduk pada orang tua. Dia harus tunduk pada Allah lebih daripada kepada manusia. Dan ini berlaku untuk semua hal. Begawai tunduk pada majikan. Dan kalau majikannya suruh dia sesuatu yang bertentangan firman. Tidak. Tunduk pada Allah. Misal 527-29 ini salah satu contoh ya. Dimana ya bukan pemerintah tetapi ini pemerintah gereja ya. Gereja dalam perjanjian lama ya. Yuda Isma. Filipetus dan Yoharis ditangkap dan sebagainya. Dan kita baca kisah 527-29. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka katanya. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu pada kami. Dilarang untuk memberitakan Injil. Tetapi Peter dan Rasul-Rasul menjawab. Katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka tetap memberitakan Injil. Dan mereka tidak peduli mereka mati atau kalau dihukum atau dicampui atau apapun. Mereka tetap tunduk kepada Allah. Lebih daripada kepada manusia. Kemarin saya mendapatkan WA bahwa Israel akan sedang merundingkan, masih belum disahkan undang-undangnya. Tetapi undang-undangnya itu direncanakan bahwa orang-orang Kristen. Dilarang memberitakan Injil kepada orang-orang yang beragama Yahudi atau Yudaisma. Jaman ancaman satu sampai dua tahun hukuman penjara. Kalau saudara pergi ke Israel, tidak tahu Israel dengar khotbah ini atau tidak. Kalau tidak boleh sampaikan karena dia sering pergi ke sana. Kalau dia pergi ke sana dan suatu kali ada kesempatan menginjil. Memang dia tidak mungkin bisa menginjil dalam bahasa Ibrani. Tapi mungkin sekali Yahudinya bisa bicara bahasa Inggris. Dan lalu Isra bisa menginjil dalam bahasa Inggris. Dia menginjil atau tidak. Dengan risiko dipenjara satu atau dua tahun, berani menginjil atau tidak. Saudara, Indonesia sebetulnya kan sama ya. Kita dilarang Injil kepada orang yang sudah punya agama. Saya tidak kubris itu. Memang kita harus cercik-cercik ular, tulis seperti Merpati. Caranya memang harus hati-hati. Tapi tetap hukum itu tidak boleh kita tak nanti. Karena Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil kepada seadanya orang yang bisa kita jangkau. Para setan dengan hukum itu. Saya takut dengan hukum itu. Kalau saya takut sudah kalah sama saksi Iwa. Temporan saksi Iwa itu sebelum zamannya Gus Dur, dianggap berorganisasi itu terlarang. Kalau ketangkap tahu saksi Iwa, mereka bisa masuk penjara hanya karena mereka saksi Iwa. itu saja mereka masih berani keliling rumah-rumah untuk memberitakan Injil. Cuma saat itu mereka dusta selalu. Dari gereja mana? Dari gereja Kristen. Dan aku saksi Iwa. Tapi yang beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya, mereka bukan datang untuk memberitakan Injil. Injil sesat mereka tidak. Tapi hanya memberikan undangan. Dan saya berencana lalu datang tanggal 1 dan tanggal 5, tapi tanggal 5-nya itu nabrak acara. Oh maaf. Tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 4-nya nabrak dengan PA kita. Saya masih mikir-mikir liburkan PA-nya untuk datang ke sana. Tergantung tanggal 1 datang ke sana itu kita bisa debat dengan mereka atau tidak. Kalau tidak, itu tidak terlalu berguna. Tapi setidaknya saya ingin membangun hubungan dengan mereka. Membangun hubungan bukan secara positif ya. Membangun hubungan supaya bisa kontak. Dan supaya dengan kontak itu saya bisa memberitakan Injil kepada mereka. Mereka berani memberitakan Injil ke rumah-rumah. Ini tanda berani memberitakan Injil kepada mereka. Mereka berani menginjil pada waktu mereka organisasi tawaran. Kita takut menginjil orang beragama lain. Takut masuk penjara. Lebih berani mereka dari kita. Mereka kita sebut sesat. Kita sebut diri kita benar. Orang sesatnya lebih berani sebarkan ajaran sesatnya. Dari orang benarnya sebarkan ajaran benarnya. Ini lelucon dan ini lalu membawa gereja pergi ke mana saudara. Jadi saudara kita tunduk pada pemerintah itu harus. Tetapi tidak di dalam hal mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang lain. Kita seringkali melawan pemerintah. Padahal pemerintahnya tidak bertentangan firman. Kalau seperti itu dosa saudara. Misalnya pemerintah berikan aturan kecepatan dalam kota atau di tol. Dalam kota pada umumnya 40 km per jam. Ada yang 25. Ada yang 60 mungkin. Orang peduli pada hal itu. Orang peduli pada hal itu. Seharusnya peduli. Di tol. Barusan kami keluar kota pergi kembali dan sebagainya lewat tol. Saya melihat saudara Rudy. Setelah mobil saya. Dia cuma jalan 90. Tapi mobil-mobil yang lain itu nyalek. Mereka pasti jalan sedikitnya 120 atau lebih. Dan semua meranggar peraturan maksimum 100. Bahkan ada bagian-bagian yang maksimum 80. Tidak ada orang kesen dari mobil-mobil itu. Sama sekali. Saya kok tidak percaya. Lalu sebagai orang kesen kalau saudara rambu merah. Apa saya berhenti? Apa tahapnya terus? Dan juga meranggar segala peraturan-peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ini dosa saudara. Sebetulnya harus tunduk. Ada peraturan sekalipun peraturan pemerintah. Itu berupa peraturan lalu lintas. Juga dalam urusan pajak dan sebagainya. Itu peraturan dan kita harus tunduk. Pikirkan dalam hal apa pemerintah tidak salah memberikan peraturan. Tidak berkentangan alkitab. Tapi secara tetap tidak tunduk. Itu dosa. Dan terus bertobat. Kita masuk ke hal yang kelima. Menghujat semua yang mulia di surga. Dalam geng James, berbicara jelek atau jahat tentang orang-orang berposisi tinggi atau agung. Mencercah atau mencacimati makhluk-makhluk yang mulia. NIV, memfitnah makhluk-makhluk surgawi. NIV, mencercah atau mencacimati keagungan malaikat. Sudah macam-macam arti. Karena terjemahnya ini juga beda-beda. Pertama, poin A mereka menghujat malaikat yang baik. Ya orang sesat menghujat malaikat yang baik bukan hal yang aneh. Mereka konconya malaikat yang jahat, setan. Jadi malaikat yang baik mereka hujat bisa sekali. Poin B, Thomas Manton menafsirkan. Mereka menolak semua pemerintang gereja. Alasannya yang diberikan oleh Thomas Manton mengapa dia menafsirkan seperti ini. Kata doksa bahasa Yunani yang terjemahnya adalah glory atau kemuliaan yang digunakan di sini. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-23 menunjuk pada pejabat gereja. Jadi dalam ayat yang kita bahas sekarang ini ayat 8, yudah 8 itu ada kata doksa. Glory. Tapi kata itu dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Kata Yunani yang sama digunakan dan menunjuk pada pejabat gereja. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 23. Ditus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan-utusan jemaat dan suatu doksa bagi Kristus. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan-utusan jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Ini bukan saudara-saudara yang tanpa kedudukannya. Karena mereka diutus oleh gereja biasanya memang sedikit banyak punya kedudukan. Saudara-saudara yang lain itu disebut suatu doksa. Maka Thomas Menten mengatakan mereka menolak semua pemerintahan gereja. Saudara-saudara, orang kesan harus tunduk kepada pemimpin gereja. Saya berikan ayatnya yang akan saya bacakan nanti. Tentu saja sama seperti tadi kepada pemerintah. Kecualikan kalau para pemimpin gereja itu menentang firman Tuhan. Sepanjang mereka tidak menentang firman Tuhan, kita harus tunduk. Tetapi kalau pemimpin gereja itu menentang firman Tuhan. Menyuruh kita sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Alkitab. Atau sebaliknya melarang kita sesuatu yang diharuskan oleh Alkitab. Kita bukan hanya boleh, kita wajib menentang mereka. Mari kita baca dulu ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa kita harus tunduk pada pemimpin gereja ya. Dan ini pun terlalu banyak jemaat yang kurang ajar pada pemimpin gereja. Sangat banyak jemaat kurang ajar pada pemimpin gereja. Jangan main-main, kecuali mereka salah. Saudara tidak boleh, tidak tunduk. Halus menghormati dan menghati. Saya bukan ngomong ini karena saya pendeta ya. Tapi karena ini memang firman Tuhan dan saya bisa tunjukkan ayatnya. Jangan sebarangan kurang ajar, merasani, membicarakan di belakang, membicarakan yang jelek, dan macam-macam hal terhadap seorang yang batukan. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Satu Timotir, oh satu Tisotir 5 ayat 12 dan 13 ayat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka. Kurang jelas ayat ini saudara. Paulus yang meminta. Harus menghormati orang-orang yang bekerja keras dan yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan bahkan yang menegur kamu. Ditegur pun kalau tegurannya benar. Harus dihormati. Jangan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Didukung dengan kasih. Karena pekerjaan mereka. Bukan karena saudara hubungannya baik. Berteman baik. Bukan karena itu ya. Tapi karena pekerjaan mereka. Mereka ini hamba Tuhan. Mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang wajib menghormati. Wajib menjunjung mereka dalam kasih. Itu kewajiban. Tidak melakukan. Itu dosa pasif. Dan itu dosa. Lebih-lebih saudara kurang ngajar. Dan membenci mereka. Memfitnah mereka. Sangat banyak hamba Tuhan di fitnah. Sangat banyak jemaat-jemaat yang dulu jemaat saya lalu entah karena suatu gegeran atau apapun lalu keluar dan maki-maki di luaran dan sebagainya. Maki-maki langsung pada saya tidak berani karena saya puas. Maki-maki di belakang saya berani sekali. Tapi saya dengar bahwa orang-orang seperti itu pindah ke mana pun mereka bikin ribut di tempat itu juga. Israel yang katakan kepada saya. Pindah ke tempatku. Di tempat itu bikin kacau juga. Ya usir saja lah. Siastu gereja ini kalau perlu. Saya berikan ayat yang kedua. 1 Timotius 5 ayat 17 dan 16. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Jadi semua patut dihormati. Tapi yang pimpinannya baik patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkota dan mengajar. Jadi penatua itu ada penatua yang cuma memerintah secara organisasi. Tapi tidak berkota, tidak mengajar. Tapi apa penatua yang selain memimpin dalam organisasi juga berkota dan mengajar. Dan ini biasanya pendeta atau penginjil atau bisa juga penatua yang adalah pengkota awam. Nah yang seperti itu harus dihormati dua kali lipat. Penatua-penatua yang baik pimpinannya dihormati dua kali lipat. Terutama yang dengan jeripaya berkota dan mengajar. Kalau berkota dan mengajar ya tidak dengan jeripaya. Enggak perlu dihormati saudara. Itu mengacaukan gereja. Kota asal-asal amburadul itu bukan saja tidak ada gunanya. Itu merusak gereja. Tapi saudara-saudara menghormati penatua yang baik pimpinannya dan yang dengan jeripaya berkota dan mengajar. Tidak menghormati itu dosa. Lalu ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Soalnya kalau ada orang bicara jelek tentang seorang penatua. Penatua lo ya. Majelis atau peminjil pendeta. Dan peminjil pendeta itu harus masuk majelis. Gereja-gereja konyol yang pendeta dan peminjil tidak bisa tidak masuk majelis itu. Gereja gila. Itu yang surat teologi yang tidak dimasukkan sebagai majelis gimana. Dan ketua majelis itu harus gembalasidang. Yang tidak konyol lagi. Majelisnya orang awam. Jadi ketua. Jadi ketua. Pendetanya jadi majelis biasa. Tidak bisa lebih goblok. Tidak bisa lebih. Tidak punya logika. Tapi banyak kerja seperti itu. Nah sekarang surat 19 kembali ke 19 ya. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Jadi ada orang bicara buruk tentang seorang penatua. Tapi tidak ada saksi. Cuma orang itu saja. Cuma satu kan yang bicara. Di sini ada kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Berarti kalau didukung 2 atau 3 orang saksi kita langsung percaya? Tidak. 2-3 saksi, 10 saksi bisa bohong semua, bisa pirna semua. Tapi kalau ada lebih dari 1 saksi, maka setidaknya itu dipertimbangkan. Kalau penatua itu berlaku begini-begini, ada 2-3 saksi. Kita akan selidiki. Ini laporan ditanggapi serius pokoknya. Ditanya kalau perlu si penatua. Dihadapkan kalau perlu. Tidak bisa nuduh, tapi tidak mau dihadapkan. Tidak bisa. Harus berani dihadapkan. Nah, kalau ternyata setelah dihadapkan, penatua tidak salah. Ya tetap. Ini yang mesti ditegor habis-habisan. Dilabrak habis-habisan. Tapi kalau benar, tuduhan mereka, maka si penatua yang ditegor, kalau perlu diturunkan, kalau memang dosanya serius, diturunkan dari jabatan penatua. Kalau dia tidak mau bertobat di siasat gereja ini. Ibran 13 ayat 17. Teknik yang ketiga. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tonduklah kepada mereka. Ini pemimpin rohani atau jasmani. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau pemimpin jasmani, presiden, dan sebagainya, maka mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini pasti pemimpin rohani. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi harus tunduk kepada mereka. Dengan jalan itu, dengan jalan tunduk kepada mereka, mereka akan melakukan tugas mereka dengan gembira, bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membuat keuntungan bagimu. Saudara-saudara tunduk dan mentah hati pemimpin-pemimpin rohani. Maka mereka akan melakukan tugas mereka dengan senang hati, dengan gembira. dan itu penting, itu bermanfaat untuk diri surat sendiri. Memimpin itu. Tapi kalau dia terus dilawan, terus dirasani, di fitnah dan macam-macam hal yang lain, dibantah, dilawan, padahal dia rasa. Maka dia akan melakukannya itu dengan segan. Sudah hapus, malus hapusahnya. Ini keresah. Aku terus sungguh-sungguh di sini, tapi dilawan terus, dia cakek-geron, dan dipakainya, dan dipakainya. Dia akan melakukan tanggung jawabnya. Tidak dengan gembira, tetapi dengan kelukesah. Itu tidak menguntungkan baik untuk dia, mau untuk saudara. Ini termasuk dalam urusan gereja memberikan pendeta HR. Saya ingatkan sebetulnya HR itu bukan istilah yang tepat. Gaji itu bukan istilah yang tepat, itu istilah salah. Pendeta itu istilahnya bukan gaji, bukan HR. Tapi biaya hidup diambil dari 1 Korintus pasal 9, baca sendiri. Orang tidak perang dengan biayanya sendiri. Mesti dibiayai pemerintah. Nah ini sama Tuhan juga perang. Masa biaya sendiri? Gereja berikan biaya hidup. Apa bedanya biaya hidup dengan gaji atau HR? Pertama saudara, bedanya gaji atau HR itu belum tentu naik. Kalau biaya hidup di luar itu naik. Bensin naik, barang-barang harganya naik. Belum tentu gaji atau HR itu naik. Tapi kalau biaya hidup, biaya hidup di luar naik. Bensin naik, harga naik. Harus naik. Makanya masjid juga harus memperhatikan hal itu. Tidak perlu ambil tuannya sampai yang minta. Tetapi majelis sendiri melihat. Memang sekarang seklah stasi, naik semua. Maka harus naikkan. Kalau gereja punya duit. Kalau tidak punya duit, tidak bisa ngomong. Jadi itu beda pertama. Juga misalnya kebutuhan hidupnya memang naik. Misalnya dia punya anak tambahan. Tadi anaknya satu. Sekarang istri yang melihat telahkan maki punya anak dua. Nah ini tentu saja biaya hidup dia naik. Harus dinaikkan. Tapi secara sana bisa diturunkan. Anaknya satu sudah dewasa, sudah kerja. Tidak lagi butuh sokongan uang dari dia. Maka biaya hidupnya diturunkan. Demikian juga kalau di sini mungkin tidak pernah terjadi. Tapi seandainya terjadi. Turunkan. Maka dia juga diturunkan. Itu beda pertama saudara. Biaya hidup disesuaikan dengan yang di luar. Tapi kalau gaji atau HR tidak. Ya bos yang baik kepada pekerjanya bisa menyesuaikan. Tapi sebetulnya tidak ada kehalusan. Tapi dalam hal hamba Tuhan biaya hidup harus. Terus. Kedua. Gaji atau HR dibayarkan setelah orangnya selesai bekerja. Mau harian, mau mingguan, mau bulanan, selesai kerja baru dibayar. Pendeta tidak. Pada awal dia masuk, dia dibayar. Jadi misalnya gereja kita itu ambil pambat Tuhan lagi. Kita bayar akhir bulan. Loh, sepanjang bulannya suruh makan apa? Begitu kita ambil resmi, kita beri biaya hidup untuk bulan hidup. Dan itu dipraktekan di gereja saya. Dulu permulaan tidak karena waktu itu gereja tidak punya uang. Tapi setelah gereja punya uang, lalu suatu kali saya dikasih dua bulan untuk memberikan itu pada awal bulan. Seandainya saya berhenti pada tanggal 31 Maret ini, ya sudah. Bulan Maret sudah dibayar kok. Sudah diberikan biaya hidup kok. Ada berapa banyak gereja yang ngerti hal ini? Ada berapa banyak pendeta yang ngerti hal ini? Ada berapa banyak jemaat yang ngerti hal ini? Banyak gereja. Dukup duit, saya tahu itu. Tapi beri biaya hidup pendetanya seperti UMR. Terlalu amat jemaat sedikit jelas-jelas tidak cukup. Itu merusak pendetanya maupun gerejanya. Saya pernah khotbah di gereja seperti itu. Dan saya terang-terangan sikat, habis-habisan, tidak ada di atas mimbar. Dan saya kalau ngomong-ngomong terang-terangan, tidak pakai teteh ngaling-ngaling, tetap tidak peduli. Dan sekarang terjadi, rusak juga pendetanya. Karena pendetanya pertama-tama terpaksa cari duit di luar. Khotbah di luar tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Akhirnya khotbah di dalam. Mana ada waktu untuk belajar khotbah di dalam. Tidak ada waktu. Cari duit terus di luar. Buat khotbah YouTube terus. Buat TikTok. Semua tujuannya cari duit. Dan merasa enak, tidak dapat duit banyak. Malah itu yang ditekankan. Lalu gerejanya bagaimana? Gerejanya tidak dapat apa-apa akhirnya. Dua-dua dirugikan. Pikirkan saudara ya. Pendeta itu bukan pegawai. Apalagi pegawai mu. Dan mu itu saya terapkan kepada semua majelis. Majelis dari gereja saya yang dulu. Kelipnya luar biasa. Hampir semua. Dan saya orang yang terang-terangan. Kalau saya merasa kurang, saya terang-terangan pindah naik. Dan setiap pindah naik selalu kegeran. Kalau tidak dinaikkan. Membuat saya khotbah di luar banyak. Belajar untuk khotbah di dalam sedikit. Merugikan gereja. Ini majelis goblok. Sudah masjid goblok sekali. Saya bersyukur saya keluarkan dari gereja yang dulu. Terus-terusan kegeran urusan duit. Sekarang tidak ada kegeran urusan duit lagi. Itu juga kalau saya terang-terangan minta maik. Mereka ajak saya kegeran. Berita yang sekarang. Dan nanti pun muslihat. Mereka menaikkan loncat. Tidak karu-karuan. Dan tidak ada yang ngomel apapun. Lebih semang dibohongi. Lebih semang dibohongi. Daripada secara tulus ngomong. Tanya ngomong. Aku merasa kurang. Naikkan. Yang seperti ini adalah gegeran. Ini majelis goblok. Kita masuk ke yang kedua. Tadi kita selesai bahas ayat yang ke-8. Ayat 9-nya saya loncati. Saya bahas minggu depan. Karena ayat 9-nya itu justru mengkontraskannya. Ayat 8 dan ayat 10 mereka itu menghina dan menghujat. Ayat 9-nya itu mengkontraskan dengan Mikael. Yang tidak melakukan seperti mereka yang menghina dan menghujat. Saya nanya sendiri. Jadi ayat 9-nya itu contoh yang baik. Itu saya akan bahas. Mari minggu akan datang. Yang sekarang 8 dan 10. Dimana mereka dua-dua melakukan penghujat dan penghinaan. Ayat 10 kita baca. Akan tapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya. Seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Dalam ayat 10-nya dikontratkan dua hal. Pertama poin A. Segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ayat 10-A. Ini mereka wujat. Tentang segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ayat 10-A itu. Ada yang menghasilkan bahwa ini bukan menunjukkan kebenaran. Tetapi kepada malaikat-malaikat. Dan kalau memang itu benar. Maka ayat 10-A ini mengulangi ayat 18. Sesuatu yang lucu menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang tidak tahu seharusnya itu berdiam diri. Itu jauh lebih baik. Orang goblok yang berkoar-koar. Orang tidak punya pengetahuan yang banyak mulut. Ini mempermalukan dirinya sendiri. Dan ini memuakan orang. Orang tidak punya pengetahuan seharusnya berdiam diri. Ayatnya nanti kita akan lihat. Dan bukan cuma berdiam diri. Dia mencari pengetahuan. Tetapi sederah. Biasanya memang orang bodoh tuh. Biasanya justru sangat berani bicara. Dan ini ada ayatnya. Mari kita lihat ayatnya ya. Saya tidak baca semua. Ini tidak saya berikan karena panjang sudah bisa baca sendiri. Kita lihat Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengetukkan bibirnya. Mingkem pokoknya ngertian. Bodoh yang ngomong. Yang kelihatan kebodohannya. Kita ngomong kesana dia jawabnya kesana. Tapi kalau orang bodohnya diem. Tidak akan ada orang yang tahu kalau dia bodoh. Kelihatannya oh diem. Ini orang pintar ini. Tidak kelihatan bodohnya ya orang pintar pokoknya. Lalu kita lihat Amsal 1 ayat 22 dan 23. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Penjemoh masih gemar kepada jemoh. Dan orang benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada takuranku. Sesungguhnya aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini menekankan bahwa mereka itu mestinya mencari pengetahuan. Orang bodoh itu harus cari pengetahuan. Repotnya orang bodoh banyak yang tidak sadar kalau dia bodoh. Ya tentu saja dia tidak mencari pengetahuan. Tidak masalah saudara orang bodoh. Murid-murid Yesus dulu-dulu bodoh semua. Ya Paulus lain ya. Paulus bukan murid langsung. Tapi murid Yesus yang 12 itu bodoh semua saudara. Tapi mereka mau belajar itu mak persoannya. Dan akhirnya mereka maju 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 maju. Mereka menjadi rastu. Bayangkan. Tidak perlu malu saudara menjadi orang yang bodoh dalam urusan orang kita. Yang penting saudara mau membetulkan kebodohan itu dengan banyak belajar. Serius belajar. Bodoh yang tidak mau belajar ini sampah. Sekarang Amcar 18 ayat 2 dan 13. Orang bebel tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Bebel ini biasanya bodoh. Biasanya banyak omong. Ya ini ya. Orang bodoh biasanya justru berani bicara. Ya. Orang bebel tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini ngomong kan. Isi hatinya dibeberkan kan dia bicara. Padahal dia bebel. Bodoh banyak bicara. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar. Itulah kebodohan dan kedelaannya. Bodoh begitu sering, begitu sering kali seneng ngomong. Kalau debat, sebetulnya kalau debat itu benar ya. Maka waktu yang sini bicara, sana dengar. Diem. Lalu giliran sana bicara, sini diem. Tapi ada bodoh yang debat. Dia maunya bicara. Soalnya bicara dia juga bicara. Mana bicara dia potong. Bagaimana dia bisa memberikan jawaban yang benar terhadap argumentasi biasa. Kalau dia tidak bisa mendengar. Mau membetulkan orang. Mau debat. Nomor satu. Bukan bisa bicara. Tapi sudah bisa mendengar. Dengar. Lihat. Apa salahnya omongannya. Ingat itu. Lalu pada waktu giliran sudah ngomong. Gampur balik. Kalau sedang mendengar saja tidak bisa senangnya ngomong. Tidak bisa debat. Saksi-saksi Yehua itu hampir semua. Mereka itu sopan. Sangat sopan. Kemana tiga yang datang itu sopan. Dan mereka kalau debat itu enak. Saya ngomong. Mereka dengar. Mereka nggak nyala. Mereka ngomong. Saya dengar. Tapi ada satu Hanya satu saksi rumah Yang pernah datang ke rumah saya Yang kurang ajar Dia ngomong mau Saya ngomong dipotong Satu kali ngomong dipotong Dua kali ngomong dipotong Tiga kali ngomong dipotong Bukan tak tak Maki-maki Kamu ngajak debat Atau ngajak gegeran Itu orang bebal Sebetulnya semua mereka bebal Cuma mereka sopan Sehingga dalam hal Dialuh, diskusi Bisa ngomong setelah bergantian Lihat sih mana kulit itu dulu Daripada dengan saya Motong seenaknya sendiri Argumentasi yang Tidak ada sama sekali Contoh dari orang doktor Katanya tidak boleh bicara buruk Tentang orang yang sudah mati Katanya siapa? Servetus itu buruk Apa kita tidak bicara buruk Tentang dia? Dia sudah mati Arius itu buruk Sudah mati juga Kita bicara buruk Tentang dia juga Memang buruk kok Orang-orang sesat sudah mati Saat banyak-banyaknya Pak Juliama sudah mati Atau masih hidup Memang buruk Yang dibicarakan buruk Tidak ada yang lebih siap Untuk berbicara Daripada orang yang bodoh Atau tidak mempunyai pengertian Orang pintar itu Tahu Berapa banyaknya pengetahuan Di luar yang dia masih belum tahu Itu mungkin membuat dia Takut untuk bicara Karena dia tahu Yang dia belum tahu Ini buahnya Orang yang bodoh Dia pikir Dia tahu segala sesuatu Padahal dia tidak tahu apa-apa Tapi kalau dia pikir Dia tahu segala sesuatu Dia berani ngomong Maka itu kata-kata ini benar None are so ready to speak As the ignorant Tidak ada yang lebih siap Untuk berbicara Daripada orang yang bodoh Atau tidak Mempunyai pengertian Untuk pengetahuan Secara umum ya Saya tidak bilang semuanya Tapi secara umum Orang protestan Kalau dibandingkan Dengan orang karismatik Orang protestan Lebih punya pengetahuan Ya kalau orang protestannya Ada di gereja protestan Yang tidak mengajar apa-apa Ya memang Ode bodohnya Sudara ya Tapi protestan Lebih ada gereja-gereja Yang mengajar Sehingga Secara umum Menurut saya Lebih banyak pengetahuan Orang protestan Delivert karismatik Yang terus didongengi Dan diberi kesaksian Dan di Ya dikasih bualan Kosong Straight to hell Dan sebagainya Jadi itu mungkin Menjelaskan Mengapa dalam Persekutuan Atau kebaktian Karismatik Lebih banyak orang Yang berani sharing Padahal sharing yang Di gereja saya Ini saudara Dari dulu Saya selalu memberikan Kesempatan Orang sharing Cuma saya Katakan Jangan sharing Banyak-banyak Jangan panjang-panjang Sharing 5-10 menit Tidak ada masalah Tapi kalau saudara Sharing Tiga berapa jam Nah ini kokot Saya panjang Kamu sharingnya panjang Nanti kebaktiannya Jadi berapa lama Tapi sekalipun Di gereja saya Saya berikan Kesempatan Untuk orang sharing Luar biasa jalan Kalau pernah ada Ada orang yang berani sharing Padahal saya ajar Mestinya banyak pengertian Tapi tidak ada yang berani sharing Masuklah Persekutuan karismatik Kebaktian mungkin Mereka tidak izinkan sharing Tapi persekutuan karismatik Sharing Banyak-banyaknya Dan sharingnya Buradu tidak karu-karuan Bodoh lebih berani ngomong Selalu lebih siap Untuk ngomong Dibandingkan orang Yang punya pengertian Tapi sebetulnya Itu tidak boleh Seperti itu Harusnya yang berpengertian Lebih berani ngomong Memberikan pengertiannya Kalau bodohnya Yang ngomong terus Yang punya pengertian Tidak berani ngomong Ini bodoh yang Vokal terus Lalu dunia Dipenuhi dengan kebodohan Pergi kemana gereja ini nanti Nah yang dibicarakan oleh Yudha 10 ini Lebih ekstrim lagi Orang bodoh itu Bukan hanya Berbicara Tapi bahkan Menghujat Apa yang tidak Mereka mengerti Ini banyak Di Facebook banyak Menghujat Apa yang tidak Mereka mengerti Doktrin predestinasi Mereka tidak mengerti Mereka hujan Doktrin titunggal Mereka tidak mengerti Mereka hujan Doktrin kristologi Mereka tidak mengerti Mereka hujan Bodoh-bodoh Seperti itu Blokir saja Yang seperti itu Suka dia saja omong Karena mereka yang Kepingin mongguk Thomas Menten Mengatakan Bahwa memang Biasanya Orang mengecam Atau menghujat Kebenaran Karena mereka Tidak mengerti Hal itu Dulu saya Waktu Pertama-sama Main Facebook Saya sering Debat dengan Segala macam Orang Termasuk Dengan Islam Dan ada Satu orang Islam Waktu itu Yang cukup Punya Kebijaksanaan Dan cukup Punya IQ Dibandingkan Yang lain Dan dia Serius Tanya Tentang titunggal Dan sebagainya Dan saya Jelaskan Dia tidak Mengucap Saudara Saya tidak Yakin bahwa Dia menerima Atau percaya Apa yang saya Ajarkan Tapi setidaknya Dia mengerti Apa yang saya Ajarkan Saya menjelaskan Sejelas Mungkin Mengapa Kami Percaya Tunggal Dan Bagainya Dia mendengar Dia mengerti Tidak Mengucap Kalau Tidak Ngerti Itu yang Gara Mengucap Goblok Goblok Yang Tidak Pernah Dengar Ajaran Benar Mereka Mengucap Kebenaran Bang Benton Juga Menambahkan Bahwa Setan Selalu Berusaha Supaya Kita Jauh Dari Kebenaran Ini Akan Menyebabkan Kita Mempunyai Perasaan Keburuk Kebenaran Itu Sehingga Kita Bukanya Menyeledikinya Tapi Mencurigainya Dan Mengecam Atau Menghujatnya Jadi Memang Setan Tidak Mau Kita Tahu Kebenaran Nah Orang Bodoh Ini Gampang Sekali Dibakar Sama Setan Dihasut Oleh Setan Sehingga Dia Tidak Mau Kebenaran Dia Bahkan Hujat Kebenaran Tidak Mau Menyelediki Tapi Malah Mau Maki-maki Dan Sebagainya Tidak Usah Heran Tentang Hal Itu Ya Doakan Saja Supaya Orang Bodoh Itu Bisa Berubah Karena Kalau Dia Terus Menghujat Dan Tidak Mau Mendengar Ya Bodoh Terus Itu Membah Dia Ke Meraka Saya Bikan Contoh Memucap Kebenaran Seperti Ini Pertama Paulus Sebelum Bertobat Saya Katakan Paulus Sebelum Bertobat Sebagai Contoh Menunjukkan Bahwa Orang Bodoh Seperti Itu Bisa Bertobat Kalau Memang Mau Bertobat Jadi Tetap Berusaha Injil 1 Timot 1 13 Aku Yang Tadinya Seorang Penghujat Dan Seorang Penganiaya Dan Seorang Ganas Tetapi Aku Telah Dikasianinya Karena Semuanya Itu Telah Kulakukan Tanpa Pengetahuan Yaitu Diluar Iman Dia Tidak Ngerti Jadi Penghujat Poci Tuhan Tuhan Bermulah Hati Dan Memberikan Kasih Karunia Karena Dia Memang Orang Pilihan Dan Tuhan Pertobatkan Dia Dengan Satu Mucijab Lalu Dia Jadi Rasul Tapi Tadinya Tidak Punya Pengetahuan Tentu Dia Tidak Percaya Yesus Itu Mesias Dan Sebagainya Tentu Tidak Percaya Itu Dan Dia Pucat Mana Dia Percaya Suat Alah Alah Ruh Alah Alah Dan Sebagainya Dia Hujat Semua Itu Dan Dia Tangkep Siksa Bunuh Orang Kisten Puji Tuhan Tuhan Pertobatkan Dia Tapi Ini Contoh Pengucap Yang Tidak Punya Pengetahuan Contoh Kedua Para Perusaha Gereja Dulu Musim-musimnya Gereja Dirusap Dibakar Dianjurkan Tempoknya Ditulis Yesus Pahal Saya Baca Sendiri Tulisan Itu Pasti Itu Bukan Orang Islam Yang Sungguh Sungguh Islam Karena Orang Islam Yang Sungguh Islam Menganggap Yesus Sebagai Nabi Sekalipun Mereka Sebut Nabi Isa Tidak Mungkin Mereka Katakan Yesus Tidak Orang Islam Yang Bagaimana Saya Tidak Ngerti Dan Saya Tidak Ngerti Islam Yang Lain Kenapa Biarkan Orang Ini Memaki Nabi 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 Ayah Nabi 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 itu, E12 lagi, bukan sesuatu yang aneh kalau seorang ateis atau anti-Gretan menghujat ke-Gretanan atau orang Gretan. Tetapi asalnya sesuatu yang mengejutkan bahwa seorang hamba Tuhan melakukan hal semacam itu. Saya berikan contoh penghujat kebenaran di dalam gereja. Poin A. Gereja Roma Katolik Saya sudah banyak mendengar sekarang gereja protestan yang mau damai dengan Roma Katolik. Ada orang Katolik yang belajar reform tapi tetap di gereja Katolik tidak mau pindah. Dan saya beritahu apa itu gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik itu mengecam pemberlakuan kebenaran Kristus terhadap diri kita yang percaya. Imputed righteousness kepada waktu kita beriman. Kebenaran Kristus diperlakukan seperti jubah kebenaran dipakai gambar kita. Sehingga waktu Tuhan melihat kita, kita kelihatan bagi orang benar, kita kelihatan bagi orang kudus karena yang kelihatan adalah kebenaran kebenaran Kristus. Dan juga mereka mengecam keyakinan keselamatan. Tidak boleh orang kudus dia akan selamat. Karena mereka selamat karena iman dan perbuatan. Dia sudah benar-benar tentu tidak bisa yakin selamat. Dan mereka kecam keyakinan keselamatan. Ini pengujar kebenaran di dalam gereja dalam tanah petik. Sebetulnya bukan gereja itu. Kemarin atau saya lupa kemarin atau kemarin dulu. Saya yang ganti ban dan mobil. Dan orang yang punya tokoban itu kenal saya, tahu saya hamba Tuhan. Dia orang dari GK Aguluria. Saya tidak pernah tahu kalau dia mantan katolik. Dan lalu kami ngomong-ngomong dan dia berkata sebetulnya sama saja aku kata sama potosan. Wah ini tidak punya pengertian apa-apa sudah. dan saya bantar tidak sama. Saya tidak punya kesempatan banyak. Karena tahu-tahu mobilnya sudah filzraya sudah. Mau bagaimana? Saya banyak orang atau tidak mengerti katolik atau tidak mengerti potosan atau tidak mengerti keduanya lalu mengatakan gereja rumah katolik itu tidak apa-apa. Mereka mengutuk kebenaran oleh iman saja. Mereka mengecam pemberlakuan kebenaran terhadap diri kita yang percaya. Mereka mengecam keyakinan keselamatan. Ini pengujar kebenaran di dalam gereja. poin B orang-orang liberal yang mengecam inerrancy of the Bible atau ketidakpercayaan Alkitab juga mengecam kepercayaan bahwa Yisra adalah satu satunya jalan ke surga dan bagainya. Kemarin juga ada beberapa bukan kemarin satu-dua hari yang lalu saya lupa persisnya. Di Facebook orang yang ngomel karena gerejanya adalah gereja yang sangat banyak di NTT. Jadi saudara mestinya tahu gereja apa. Nggak usah disebutkan. Dia sudah ngomel tentang gerejanya. Saya bilang saya heran kok orang-orang itu tetap bisa ada di gereja itu dan tidak keluar dari gereja itu. gelakangan saya tahu ternyata orang itu pendeta dan dia bilang dia nggak mau keluar dari gereja karena gereja itu ibu yang melahirkan dia. Ibumu siapa yang pernah ngatakan gereja itu ibumu? Saya bilang kalau kamu kristus terjati yang melahirkan kemarukan kamu terok kudus bukan gerejamu. Tetap karena dari sebenarnya waktu aku ada gereja itu dan db. Kamu ngomong untuk gereja? Bukan gereja. Tidak. Dia jawab. Bagi aku itu tetap gereja. Saya bloker. Bodoh yang nggak bisa dibuat diajak omong. Bloker. Selesai. Cuma habiskan waktu ngomong sama orang seperti itu. Lah gereja liberal kok dianggap gereja. Gereja liberal tidak percaya Alkitab. Tidak percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Itu gereja. Kalau itu gereja ya gereja saya kelenteng. konyol sekali. Poin C. Orang karismatik tertentu mengecam pengetahuan. Tertentu ya. Tidak semua ya. Mereka mengecam pengetahuan. Dan bahkan mengatakan bahwa orang yang menekankan pengetahuan Alkitab itu seperti orang Faris dan Alkitab. Mungkin mereka tidak mau jemaat mereka mengerti Alkitab karena kalau mengerti Alkitab akan tahu bahwa mereka mengerti palsu. Jadi tidak usah belajar Alkitab. Thomas Minton mengatakan demikian. Nasiansen ini nama orang saya kira berbicara tentang beberapa orang yang bodoh atau tidak mempunyai pengertian yang mengecam pengetahuan supaya kekurangan mereka menjadi lebih umum sehingga tidak terlalu menjijikan. Berarti ada orang-orang yang mengecam pengetahuan supaya semua orang sama-sama tidak tahunya dengan mereka sehingga ketidaktahuan itu tidak terlalu menjijikan. Saudara, jangan pernah biarkan ada orang yang berkata tidak tahu itu tidak apa-apa. Kita harus belajar untuk lebih tahu. Jangan biarkan ada orang yang berkata cukup belajar sampai di sini saja, tidak usah maju lebih banyak lagi. Kita harus belajar terus selama kita masih mampu sampai kita mati. Harus makin naik. Kalau dalam urusan just money kita harus dapat puas. Dalam urusan punya duit, punya rumah, punya mobil, harus cepat puas. Jangan punya ada motor kepengen mobil, mobil sederhana, kepengen mobil lebih bagus, mobil bagus kalau kepengen mobil mewah. Jangan seperti itu, harus cepat puas. Tapi kalau jangan merohani, justru harus tamat dalam malpetik, dalam arti positif tamatnya. Pengen Vietnam, pengen Vietnam, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Apakah cerah seperti itu? Sedara sikap berani bicara sekalipun tidak mengerti dan sikap menghujat apa yang tidak dimengerti ini, kontras sekali dengan sikap Kristus yang berkata dalam Yohanes 3 ayat 11, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Kami tahu, kami lihat, lalu kami berkata-kata. Itu Kristus. Mereka kebaliannya, tidak tahu mana menghujat, bukan cuma bicara. Bandingkan juga dengan satu ayat 1 ayat 3. apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, telah didengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabat dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saya sudah dengar, sudah lihat, sudah rabat, dan sebagainya, tahu berarti kan? Nah, lalu dia beritakan melalui tulisan, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, Allah melihatnya, dan sekarang kami tersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup bekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Sikap Kristus atau Yohanes ini yang harus kita diru. Tahu, ngerti, baru menyampaikan. Tapi ingat, jangan ekstrimkan. Tahu, ngerti, yang mesti sempurna, baru memberitakan, kita tidak akan pernah sempurna. Tahu sedikit, beritakan yang sedikit itu. Yang belum tahu, tidak usah diberitakan. Tahu, dia tambah lagi sedikit, beritakan yang sedikit itu. Jangan tunggu sempurna, karena itu tidak akan pernah terjadi. Penerapan. Semua pemberita firman, apakah itu guru sekolah minggu, peminjur pribadi, pengkota awam, guru agama, lebih-lebih amba Tuhan, pendeta, penginjur dosen, sekolah teologi, harus banyak belajar firman Tuhan. Untuk amba Tuhan, harus sekolah teologi, dan sekolah teologi yang serius, yang bagus, untuk bisa mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau tidak, bisa-bisa mereka menjadi orang bodoh yang banyak bicara, sekalipun tidak mengerti. Dan memang yang seperti ini banyak sekali. Soalnya asal sekolah, repot, dan setelah sekolah tidak belajar terus, jadi akhirnya ya jadi orang bodoh yang banyak bicara. Kedua, kalau kita sudah banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, kita harus berani bicara. Orang yang mengerti firman harus vokal. Saya belajar untuk vokal. Dulunya tidak, saudara. Bukan percaya, belum tidak. Saya pikir, kalau saya mengerti banyak firman Tuhan dan saya tidak vokal, apa gunanya? Dan yang bodoh-bodoh, yang vokal. hari sekarang vokal sekali. Dunia bahkan gereja penuh dengan orang bodoh yang berani bicara dan banyak bicara. Kalau orang yang pandai atau berpengetahuan tidak berani bicara, bayangkan akibatnya untuk gereja-gereja mengarah ke mana. Sekarang kita masuk poin B, apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Pertama, sudah ada dua pandangan tentang pengetahuan mereka ini. Poin A, ada yang menganggap bahwa pengetahuan ini adalah betul-betul pengetahuan yang benar. Misalnya pengetahuan tentang adanya Allah yang jelas ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap orang sejak kecil. Roma 1, S19 dan 20. Sudah saya bahas waktu saya bahas ateisme. Silahkan tonton videonya kalau saudara mau tahu lebih banyak. Saya hendak ulang di sini. Thomas Manton kelihatannya setuju dengan pandangan ini dan dia berkata, orang jahat kalau dibiarkan akan menyalahgunakan dan merusak kebaikan dan pengetahuan alamiah yang mereka miliki dalam diri mereka. Kita begitu jauh dari menerbaiki diri sendiri sehingga kita merusak diri kita sendiri dalam apa yang kita ketahui secara alamiah. Jadi, kalau memang diambil seperti ini, orang-orang itu punya pengetahuan yang benar. misalnya ala itu ada dan sebagainya. Tapi apa yang benar itu mereka salah gunakan, mereka rusak. Ini penting diperhatikan dalam pendidikan anak ya. Tidak ada anak yang bisa menjadi beres dengan sendirinya kalau tidak dididik. Bukan hanya pendidikan jasmani tetapi khususnya pendidikan rohani. banyak orang bangga kalau anaknya lulus sekolah dengan kumlaut atau sumah kumlaut dan sebagainya. Bagaimana kalau anak yang kumlaut itu tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan. Bukankah lebih baik anak yang ya biasa-biasa saja nilainya cuma 6-7-8 tidak masalah tapi dia kumlaut di dalam urusan pengertian rohani pengertian Alkitab dia kumlaut tapi ini yang mana? Soalnya dipikir dia bisa kumlaut dalam urusan Alkitab kalau tidak didik dia tidak dorong dia tetap semua tergantung orang kudus tapi kita punya tanggung jawab jangan cuma andalkan berdestinasi untuk semua tergantung Tuhan untuk buang tanggung jawab tidak bisa orang tua tidak bisa membiarkan anak terus menuruti kemauannya sendiri harus didik harus diarahkan dan itu sudah kecil kalau sudah agak gede baru mau mengarahkan sudah telap keterlatan sepur karena point B ada yang menaksikan bahwa ini menunjuk pada superficial knowledge atau pengetahuan yang semua atau tidak sungguh-sungguh atau menunjuk pada pengertian menurut perkiraan mereka jadi mereka mengira bahwa mereka mengerti padahal mereka salah bahkan ada yang secara spesifik menganggap bahwa orang-orang sesat ini menganut gross yang beranggapan bahwa manusia diselamatkan karena pengetahuannya bayangkan kesesatan ajaran ini orang diselamatkan karena pengetahuannya gak bisa ngajar lebih gila tapi itu banyak pada sekitar adat pertama dan kedua arahan mengapa pengetahuan mereka ini dianggap oleh pengetahuan yang salah pertama pembedaan yang kata tahu dan mengerti yang James tetapi mereka berbicara jahat tentang hal-hal yang mereka tidak tahu tetapi apa yang mereka ketahui secara alamiah seperti binatang yang kasar dalam hal-hal itu mereka merusak diri mereka sendiri perhatikan bagian yang saya garisbawahi no no tahu ketahui NIV tetapi orang-orang ini berbicara secara menghina melentang apa yang mereka tidak mengerti dan hal-hal yang mereka mengerti secara naluri seperti binatang yang tak berakal ini adalah hal-hal yang menghancurkan mereka perhatikan understand understand mengerti mengerti harus di tetapi orang-orang ini mencarja apapun yang tidak mereka mengerti dan oleh hal-hal yang mereka ketahui secara naluri seperti binatang yang tidak berakal mereka dihancurkan ini mirip dengan terjemahan NASB perhatikan bagian yang saya garisbawahi understand no mengerti ketahui dibedakan dua kata itu berbeda dengan Alkitab Indonesia yang menggunakan dua kali kata ketahui juga King James menggunakan dua kali kata no atau tahu dan NIV yang menggunakan dua kali kata understand atau mengerti maka NASB menggunakan no tahu satu kali dan understand mengerti satu kali mungkin pembedaan ini memang harus ditekankan karena bahasa Yunania juga menggunakan dua kata yang berbeda yang pertama Oedasin dan yang kedua Epis Tantai jadi beda antara tahu dan mengerti jadi karena ada perbedaan itu itu dianggap peralatan pengetahuan mereka itu pengetahuan yang salah tahu mengerti itu beda sekarang pengetahuan kedua adanya kata-kata mereka ketahui dengan nalurinya dengan nalurinya itu by instinct dalam arasi NASB dan NASB dengan atau oleh naluri kencet naturally secara alamiah pengetahuan yang benar tentang keselamatan pasti tidak akan ada dalam diri kita secara alamiah tidak mungkin itu bukan wahyu umum tetapi bagaimanapun ada pengetahuan tentang kebenaran yang bisa ada dalam diri kita secara alamiah misalnya pengetahuan akan adanya Allah Roma Sabtu 1920 itu wahyu umum dari dasar ini saja masih kurang kuat kalau perhatikan dasar lain di bawah ini ketahui dengan naluri itu tidak bisa nyelamatkan yang ketiga adanya tambahan kata-kata seperti binatang yang tidak berakal nah ini rasa-rasanya tidak memungkinkan bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar kalau itu pengetahuan yang benar mas akan dikatakan seperti binatang yang tidak berakal bacalah kayak ayatnya kenapa yang kedua kalau itu bukan pengetahuan yang benar itu pengetahuan salah kedua pengetahuan salah ini membinasakan atau merusak mereka kita puseh kebinasaan RSV NIV dan NASB destroy atau destroyed menghancurkan yang James merusak atau membuat jadi jahat saya lebih setuju dengan James jen secara pengetahuan yang salah terlalu membawa akibat yang buruk tadi sudah tahu kan teologianya buruk akhirnya jadi percinaan jadi kehidupan yang buruk dan sebagainya kalau itu saudara jangan tiru nabi-nabi palsu yang dibicarakan oleh Yudas ini maupun nabi-nabi palsu yang lain yang manapun yang mempunyai pengetahuan yang sesat rajinlah dalam belajar kitab suci dan dengan hati yang turut dan rendah hati selalu berdoa minta pengertian yang benar dari Tuhan kalau pengertian sesat saudara jadi nabi palsu hidup saudara pun jadi kacau balau jadi orang bodoh yang banyak bicara dan sebagainya dan sebagainya buang pengetahuan salah masukkan pengetahuan yang benar tidak bisa tidak kita harus banyak belajar penekanan dari semua ini pengetahuan yang salah bahwa keburukan dalam hidup dan selanjutnya membinasakan dalam neraka kita harus punya pengertian yang benar jadaran yang vokal dan berani ngomongin dan ini akan membawa kita pada iman yang benar kehidupan yang benar dan ini membawa kita ke surga Tuhan memberkati saudara amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih kami sudah boleh belajar sebagian firmanmu dan kami belajar tentang orang-orang sesat yang bukan hanya banyak bicara tapi menghujat apa yang tidak mereka ketahui dan oleh pengetahuan salahnya membawa mereka pada kebinasan jangan biarkan kami meniru siapapun dari mereka dan tolong kami menjadi orang yang banyak belajar dan berkati karena kami sadar tanpa berkat Tuhan bagaimanapun rajinnya kami itu tidak akan berguna berkati supaya kami maju dalam pengertian dan kami jadi orang yang vokal dalam bicara tentang kebenaran dan biarlah itu bukan hanya memperbaiki iman dan kehidupan kami tapi juga iman dan kehidupan orang-orang lain sehingga kami dan berkata berkata kemudian nama Tuhan dalam nama Iis keberdoa Amen terima kasih Terima kasih.